Alhamdulillah sekarang aku lagi di masa terbaik akulah. Terus udah gitu gue di awal-awal ada banyak orang yang pandang gue rendah. Dan juga waktu kemarin gue kejadian yang menimpa gue itu, yang paling support juga video call juga lo. Gila. Oke, siapa yang paling menginspirasi lo sekarang? Oh my God. Oke, Workout with CJ! Kali ini episode nostalgia buat gue. Karena penting banget orang yang hari ini dateng ke Workout with CJ, yang membakar olahraga dan ngobrol-ngobrol sama gue. Orang yang udah gue kenal lama banget, udah gue anggap kayak ade gue sendiri. Dan langsung aja lah kita panggil Nya Nama Dhani! Yeay! Heey! Heey! Aduh! Aduh, thank you banget ya! Gila, temen terlama gue nih. Gak banget ya? Ini saksi nih, gue saksi dalam berbagai macam hal. Eh sama, lo juga ke gue juga gitu. Iya, iya, iya. Iya benar, oke ya. Jadi, apa ya? Dari dia belum married, dari gue juga belum married, dari gue belum... Pacaran sama yang itu. Oke, oke. Iya kan? Oke, udah tau lah semuanya deh, pokoknya kita dulu. Tapi gue bingung nih mau ngobrol sama lo di sini, yang mana yang kita harus bisa obrolin. Iya. Mana enggak? Ya tapi gapapa, nanti kalau ada editing. D, apa kabar? Baik. Sehat. Alhamdulillah sekarang aku lagi di masa terbaik akulah. Makanya, salut. Aku ngeliat kamu yang sekarang nih kayaknya beda banget sama yang dulu kayak... Gila sih kamu udah lewatin dalam wagen. Lebih dewasa ya? Dikit. Lebih dewasa ya? Gak juga ya kalau dewasa. Gak juga, gak, gak, gak. Jauh, jauh, jauh. Tapi... Lebih adem gak? Lebih adem. Lebih adem. Lebih teduh. Lebih teduh, gila. Lebih teduh, lebih adem ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ya... Gue mau mulai dari mana nih? Ya ini makanya... Kita seriusan dikit kan? Ya kita serius dikit lah gitu. Paling enggak harus serius. Iya. Gue kenal ade tuh kayak dari zaman kita masih syuting stripping baret. Oke. Yang jelas dari umur gue 16 tahun ya kalau gak salah. Iya 16 ya. Gue sekarang 32. Gila itu udah berapa tahun tuh. Udah hitung aja sendiri tuh. 16 sampai sekarang umur 32. Terus ada di masa-masanya kita kayak gue ribet tempat tinggal dan lain-lain kayak harus bareng-bareng-bareng-bareng terus sama lo sama temen, beberapa temen yang lain. Iya dong. Sampai sekarang juga kita masih bareng. Iya masih bareng. Iya dong itu yang penting. Iya, iya, iya. Betul enggak? Support sistem. Support sistem. Dan juga waktu kemarin gue kejadian yang menimpa gue itu yang paling support juga video call juga loh gila. Tapi memang penting orang itu harus melalui berbagai macam proses. Naik turun, naik turun. Dan salutnya adalah ade gak seperti bola yang kempes. Jadi dia bisa bounce. Iya. Tung. Begitu. Amin. Hantemannya tinggi. Eh, hantemannya keras. Deng. Tapi dia juga mantulnya keras, tinggi. Kita lihat ade yang sekarang. Dia udah bikin buku, cerita ade. Nah gue pengen ngobrol-ngobrol tentang yang cerita ade itu. Bener, bener. Tapi kan kita belajar dari situ. Kita juga. Ya maksudnya dulu kita anak-anak muda yang mungkin belum banyak tahu. Bener. Akhirnya ya pokoknya bandel-bandel anak muda lah gitu. Tapi kita belajar dari situ dan sekarang ya udah. Bener. Yang paling penting kan adalah sekarang, present. Betul. Dan kebetulan kita public figure. Jadi kayak kita sebab ya. Tersorot aja. Tersorot dan kita jadi role model banyak orang. Emang kita melakukan kesalahan. Iya. Tapi kan ada yang namanya orang bisa balik lagi. Karena ada pilihannya juga. Lo mau balik lagi lebih baik. Menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Atau lo hanya merenungi dan meratapi nasib lo gitu. Itu pilihan lo sih. Bener. Tapi salut banget sama lo sih, Dek. Lo seorang ibu, anak tiga. Nah. Sukses karirnya, bisnis woman. Bener nggak? Ya sekarang gue ikut juga bareng kerja sama Ardi. Apalagi kemarin juga kan lo bantuin kerjaan gue. Yang One Flight ini salah satunya. Dan sekarang banyak banget kayak yang lo kerjain deh. Apa aja sih, Dek. Kalau yang gue kerjain sendiri, gue ada kayak I.O. Apa namanya? Kayak bikin-bikin acara gitu lah. Gitu kan gue suka bikin acara. Jadi sekarang ada diseriusin. Tapi itu setelah melalui kemarin rehab tuh. Jadi gue lebih bener gitu loh. Apa semua petnya udah gitu. Terus juga kerja bareng sama Ardi. Bantuin One Pride nya dia. Ya. Salah satunya ini. Ya. Keren ini jacket yang gue punya lo. Ini boleh gak sih nitip ya kan promo disini. Apa? Boleh lah. Ya boleh banget. Gue juga punya jacket ini. Ya kan lo yang bintang. Bintangnya kan elu. Bintangnya elu. Keren, keren. Nah itu ada, gitu lah beberapa. Tapi sekarang itulah lagi fokus di buku. Hmm. Oke. Nah gue pengen tau dong kenapa sih tiba-tiba lo kepikiran gitu. Lo pengen nulis cerita adek itu bareng sama PD Baik. Bareng sama PD Baik. Jadi gini. Waktu gue kemarin di tempat rehab itu. Kan kerjaan gue cuma belajar. Sama udah kosong. Jadi akhirnya gue banyak nulis tuh. Ya. Terus udah gitu ada satu pertanyaan yang gue harus mengulur dari masa kecil gue. Karena pertanyaannya adalah kenapa lo memakai narkotika ini. Jawaban gue adalah cuma it's just for heaven. Katanya there's no such thing. Jadi udah pasti akan ada ulur. Apa namanya? Urutannya kenapa dari kecil lo gini-gini sampe lo mau milih kesitu. Itulah. Ya. Akhirnya gue nulis tuh waktu kecil gue kenapa sih gini-gini. Udah gue tulis dari kecil sampe gue nikah sampe kejadian kemarin. Pas udah selesai prosesnya semua. Ya. Pas gue liat gue tuh ngerasa kayaknya gue lebih mudah untuk memaafkan diri gue kalo gue bisa terbuka sama orang. Apa yang terjadi sama gue. Terima except ya. Except. Jadi. Ya udah gue memberanikan diri untuk. Udah deh mendingan ini tulisan-tulisan ini gue jadiin buku. Tapi kenapa sama ayah Pidi Baik. Karena tulisan gue kan tulisan harian gitu lah. Jadi dibikin lah supaya lebih manis sama Pidi Baik. Wah keren sih juga sih. Gitu sih. Gak banyak lo orang yang pengen bercerita. Iya. Karena juga di awal waktu ketemu counselor itu kan gue bener-bener nutup diri. Ngapain sih lo pengen tau kehidupan gue gitu. Tapi. Akhirnya sekarang udah terus kebuka. Terus gue juga tercengang karena. Urutan. Kenapa gue bisa sampe kesitu. Terus. Apa namanya. Dan. Setelah gue selesai itu kan banyak orang yang wondering gitu. Kenapa sih lo kayak gini. Lo kayaknya hidupnya oke-oke aja apa segala macem. Nah. Dari situ gue ngerasa kayaknya. Ah kayaknya gue. Gue mau nih. Untuk menceritakan semua kehidupan gue. Dari kecil sampai. Sekarang. Dan juga itu akan lebih mudah buat nanti kan anak gue dua. Belum tau. Dua. Nanti kan yang pertama udah tau kejadiannya. Yang Mika. Yang Mika. Yang dua mereka belum tau. Nanti pasti. Nanti pasti akan tau. Dengar-dengar dari orang. Tapi setelah dia membaca buku ini nanti. Mungkin lebih. Mengerti. Iya lebih mengerti dan tercerahkan lah gitu. Iya iya iya. Pokoknya pasti banyak banget kayak hikmah. Dari kejadian kemaren kan. Pasti. Nah proses apa sih yang paling. Lo suka dari penulisan di buku ini. Prosesnya. Proses menulis. Itu kan pasti lo struggling. Aduh gue harus nulis ya. Iya gak sih. Enggak pada saat gue nulis kan. Gue gak kepikiran untuk gue kasih liat ke orang. Jadi lebih mudah buat gue. Jadi gue nulis cuman buat diri gue sendiri aja. Iya. Gue pengen tau. Kenapa sih gue kayak gini gitu. Dan gue. Menulis itu. Pengen lebih mengenal diri gue lagi gitu. Iya. Jadi proses belajar terus menerus aja sih. Sampai kita ketua kan. Kita akan terus belajar gitu. Iya dong. Pokoknya. Hikmah yang paling. Eh apa namanya. Hikmah yang paling besar adalah. Pada saat gue menemukan. Jawaban. Dari kenapa gue melakukan banyak hal ini. Ini. Dari situ kan setelah kita tau. Kita lebih mudah untuk memperbaikinya kan. Iya. Nah disitu di buku itu tuh. Gue ceritain semua. Dan gue juga share tentang. Gimana caranya kita bisa mengetahui. Jawaban-jawaban yang selama ini. Kadang-kadang kita wondering gitu. Kenapa gue ngelakuin ini ya. Alasannya apa. Karena emang gak ada. Gak ada hal di dunia yang cuman buat fun-fun aja. Pasti ada latar belakangnya. Kenapa membawa lo sampai kesini gitu. Wah gila sih. Jadi dip gini. Gitu deh. Gitu deh. Ya lumayan ada isinya lah. Podcast ini lah. Gila. 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 Gila nih. Gila nih menurut lo nih. Iya gak. Lo masih inget gak? Gue banyak yang inget. Banyak juga yang enggak. Rilis bukunya kapan? Rilis bukunya? Jadi pre-ordernya tuh tanggal 28 November. Tapi grand launchingnya itu tanggal 10 Agustus. Eh 10 Desember. 10 Desember. Oke. Ya kemarin tuh pas ngeliat sama ayah Pidi Baik tuh gue kayak berpikir nih apa nih? Apa jangan-jangan dia mau ada proyek film atau apa? Gue baru mau ngeluarin kayak gini aja. Terus ada beberapa yang hubungin pengen dijadiin film ini buku. Padahal mereka belum baca. Ya nanti satu-satu kali ya gue. Keren gak? Keren gak? Ada gue dong. Di dalam cerita itu. Ada gue gak di dalam cerita itu? Di dalam cerita itu ada masa-masanya yang ada lo tapi semua nama gue samarkan. Kenapa lo samarin nama gue? Enggak semua orang pengen terbuka banget kayak lo. Oke. Jadi gue samarkan semua. Jadi biarkan orang yang connecting the dots. Oh ini nih kayaknya ini deh. Ini deh. Karena ada beberapa nama-nama orang yang terkenal kan di dalam situ. Banyak ya? Jadi gue kayak lebih baik semua disamarkan. Lebih bijaksana. Oke karena ini workout WCJ kita sambil pemanasan supaya gak keselew. Gue ikutin lo. Tapi ini gila sih adek nih. Gue liat nih sekarang tuh kayak ngikutin beberapa cabang olahraga. Tenis iya. Cuma tiga. Cuma tiga. Lari. Lari, tenis, sama golf. Hancur gak tuh? Gue cuman ini aja gue kalis tenis gym. Nah tapi gue mau fokusin ini nih. Karena gue mau ngebentuk badan. Lo kan cakep nih. Semuanya nih. Ya gak? Tapi emang dari dulu dia tuh emang impiannya kayak Superman. Super, 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 man. Iya. Lo kan dia aja tau kan? Iya. Dari dulu dia pengen kayak Superman. Ribet sendiri gitu. Superman sama sih vokalisnya Coldplay. Siapa namanya Coldplay? Chris Martin. Iya itu. Dia. Ini dari dulu tuh itu impiannya begitu. Wasis juga. Wasis. Wasis juga. Viva La Vida. Viva La Vida. Wah itu hancur tuh lagu. Itu gawat gak? Itu lagu saksi. Itu lagu. Itu bingung tuh. Itu ada terus di masa-masa kita berkumpul. Wah susah ngomong gue. Berkumpul. Tapi Michael Learns to Rock juga ada. Iya. Jadi pasti liat. Oh iya kemarin gue nonton. Gue langsung nonton. Oh udah kasusnya lagi ribet lagi gitu. Itu gila sih orang. Parah. Gue sampe bingung sendiri. Apaan sih? Ini tiket. Gue juga gak punya tiket lagi masalahnya. Gue kan diundang. Gak punya tiket tiba-tiba disalah-salahin gini ya. Tapi mungkin juga jadi pelajaran buat dia. Iya. Buat panitianya juga gitu. Maksudnya buat dia mungkin lebih speak up. Buat panitianya lebih rapi lah. Iya lah. Gak apa-apa. Gitu. Kalau gue sih ya lebih baik nonton aja menikmati Michael Learns to Rock. Michael Learns to Rock. Yuk kita langsung pemanasan yuk dek. Biar kita gak cedera ya gak? Terlunya. Nah anak yang pertama sekarang Mika umur berapa dek? 10 Benk. Bentar lagi ramah aja. Time flies ya. Gila ya. 10 anak gue yang pertama. Gue kenal Ade dari umur 16 sekarang anaknya aja udah mau. Anaknya udah 10. Yang kedua? Kedua mau 7. Terus udah gitu yang ketiga 5. Anak gue 4 tahun cewek. Sumpah berarti tebakan gue bener tentang nama anak lo itu si Suri. Karena dulu kita emang suka ngeliatin. Suri? Iya Suri itu. Dan gue lahirnya kan sama tuh sama Tom Cruise tanggal 3 Juli. What? Oh iya. Iya. Gue ngefans. Tapi lo mudah-mudahan semuanya lebih bagus daripada dia lah. Oh iya dong. Gila lo. Tapi karirnya dia keren. Tapi karirnya keren. Lo juga keren lo. Amin. Itu juga keren. Lo juga keren. Lo keren. Gak bayang gue. Bawang merah, bawang putih. Ya itu kan udah sebelum kita main. Iya. Masih polos ya. Susah mbak. Itu sih sakit lagi kaki. Bisa. Ya. Jangan jinjit kalau bisa deh. Cihak gue kayak coach gila. Gini. Oh gini. Iya. Jangan lama-lama dong gini. Gapapa. Biar ketarik. Biar stretch ya kan. Eh punya anak cewe itu pasti seru ya. Outfitnya pasti lebih bikin. Karena gue. Gayanya keren soalnya. Karena gue. Dia pakai baju gue sekarang. Karena jadi tiap kali gue pakai baju apa. Besokannya pasti dipakai sama dia. Muat tuh ya. Atasannya muat. Bawahannya masih kepanjangan lah. Ya iya. Tapi bentar lagi. Keren keren. Iya tapi. Ya nggak tau deh dia menjadikan gue role modelnya. Padahal gue ya gini-gini doang juga ya. Harus dong. Pasti dong. Kebanggaan lah anak. Iya tapi harus lebih baik lah. Dan dia gue yakin dia jauh lebih pintar. Dan jauh pendidikannya akan jauh lebih bagus daripada gue. Terus banget. Nanti nanti diisi ya. Ada tempat tangan orang banyak disini ya. Iya. Disini juga banyak loh sebenernya orang-orang disini. Oke langsung aja kita panggil ya. Coach Samara. Nia dan Nia Ramadhani. Jadi ada berapa gerakan hari ini? Hari ini ada empat ya. Empat gerakan. Apa aja Coach? Kasih tau. Yang pertama chin up. Chin up? Iya chin up. Kita pakai bantuan karet supaya gerakannya lebih mudah. Cara gerakannya. Taruh karet di bawah kaki. Grip ke atas. Posisinya sejajar bahu. Lalu tarik. Karah dada. Cara penapasannya inhale. Exhale. Exhale. Kira-kira seperti itu gerakannya. Bahaya nih. Oke. Oke. One two three go. Pasal. Pelan-pelan turunnya. Full sampai ke bawah. Exhale di atas. Inhale di bawah. Oke. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Last one. Exhale. Oke. Good jump. Good jump. Good jump. Kapan? Wah. Jangan pak. Gue panik. Wah gila. Apa? Next apa kita? Oke selanjutnya adalah gerakan side jump to bar piece. Gerakannya. Pertama. Lompat. Jauhkan kakinya. Lalu side jump. Lompat lagi. Burpiece. Side jump. Kita lakukan berulang-ulang. Seperti itu gerakannya. Let's go. Burpiece. Ini burpiece sama apa? Side jump to bar piece. Susah. Bisa. Anggapnya lagi joget. Ketinggian ya? Iya. Ketinggian. Dia terlalu bersemangat. Susah. Mentang-mentang abis finish Jakarta Marathon nih. Yeay. Kongres ya dek. Lo kebayang gak sih gue ikutan Jakarta Marathon? Iya sih gue. Menurut gue. Sekarang gilaan gue. Yang gue denger dari temen-temen gue pelari. Gue juga pernah ikut Marathon deh. Oh iya? The most challenging katanya ya. Katanya ya. Di Jakarta Marathon? Katanya ya Jakarta Marathon. Karena gak steril be. Iya. Ada mobil-mobil. Kotor. Jadi akhirnya kita tiba-tiba jadi ke trotor gitu. Jadi menurut gue agak-agak. Panitia itu gimana ya? Nah panitia itu gue sampe taruh di insta story gue loh. Iya. Kayak kenapa lo gak ada penanda kilometer? Jadi gue lari juga gue gak tau udah sampe kilometer berapa. Anjir. Udah gitu gak ada penanda jalan. Tapi lo pake ini kan? Iya pake ini. Terus udah gitu gak ada penanda jalan. Gue sambil lakuin ya. Iya. Terus dulu cerita. Terus deh apa lagi? Gak ada penanda jalan kayak misalkan yang 10 kilometer ke arah mana. Yang half marathon ke arah mana kayak gitu-gitu. Jadi banyaknya kesasar. Oke. Kayak gitu-gitu deh. Eits. Sampai salah. Sama timernya juga gak ada. Tapi kalo buat gue sih. Gue sih kan baru lari pemula. Jadi gue juga emang belum mikirin waktu. Tapi udah pemula ikut half ya? Iya itu memberanikan diri ya. Lo tau gue, Beng. Nekat ya. Tapi emang harus nekat sih. Harus berani. Terus udah gitu gue di awal-awal ada banyak orang yang kayak memandang gue rendah. Emang nih orang bisa? Makin gue. Ada orang-orang gak bisa digituin? Gak bisa gue digituin. Lo jangan underestimate dia. Men. Macan. Gue gak liat tadi jacketnya One Pride gambar harimau tuh maksudnya dia. Macan. Ya tapi mudah-mudahan lah Jakarta Marathon. Yang kemarin kan banyak yang memberikan masukan. Jadi ntar kedepannya jadi lebih baik lagi. Karena itu kan itu juga bisa meningkatkan pariwisata ya, Beng. Orang-orang kan banyak yang. Kita datang ke Berlin buat Berlin Marathon. Ya mudah-mudahan nanti satu saat. Orang-orang datang kesini untuk Jakarta Marathon. Betul. Kenapa? Siapa tau Jakarta Marathon jadi Major Marathon? Iya. Wuh. Gila. Orang bangga dapet ininya kan. Apa namanya. Medalinya. Tapi congrats ya. Udah ikut. Thank you. Salut. Salut. Gerakan berikutnya apa coach? Yang ketiga. Oke selanjutnya adalah gerakan overhead lunges. Taruh plate di depan dada. Melangkah ke depan. Dorong plate ke atas. Lalu buang nafas. Kita ulangi lagi. Inhale. Push. Exhale. Kita lakukan berulang-ulang. Seperti itu gerakannya. Oke. Yuk. Satu, dua, tiga. Go. Exhale di atas. Asik ya. Inhale-nya kapan, Beng? Pas di bawah. Inhale. Pas dorong platenya. Exhale. Oke. Inhale. Dorong platenya. Exhale. Tuh. Lututnya ditahan di atas ya. Jangan kena lantai. Yup. Anjir. Tiga. Dua. Oke. Hey. Last. Last but not least. Kita kalau bagian. Lapasnya panjang. Iya. Karena kita bisa latih di nafas. Karena kita kan. Karena aku. Iya bener. Lari. Dan lain-lain. Satu. Dua. Tiga. Go. Lari. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Ternyata gue lari dari dulu ya. Parah lah. Oh iya bener. Sebelum orang-orang lari kita udah lari duluan deh. Iya bener. Apalah. Yang paling penting adalah gimana cara kita hidup dalam. Saat ini. Saat ini. Live in present. Iya. Iya gak sih. Karena tau gak. Karena gak ada kabar baru dari masa lalu. Gak ada. Dan gak ada kabar pasti dari hari esok. Jadi semua yang. Yang happening is right now. Bener. Dan kalau gak ada masa lalu. Lu gak akan ada seperti sekarang ini. Gak ada. Karena banyak pelajaran-pelajaran kesalahan-kesalahan kita. Yang akhirnya membuat kita jadi lebih baik. Jangan pernah takut untuk melakukan kesalahan. Iya. You only live once. Iya. Jadi kalau tak dulu. Yolo dong. Gue yolo terus gue sih. Yoh. Karang yang terakhir. Oke nama gerakan ini. Rasian Twist. Gerakan untuk melati perut. Caranya. Pegang plat di depan dada. Angkat sedikit kakinya. Lalu diputar ke arah kiri. Dan kanan. Cara pengaturan nafasnya. Inhale. Exhale. Kira-kira seperti itu gerakannya. Dan kanan ba-kira seperti itu berikutnya. Terima kasih. Berapa gue? Berapa? Si abeng? 5 sekitar. Menang adek. Gue tuh kalah udah challenge, gue fokus banget. Gak mau kalah gue ya. Tadi gue hitung gitu. Satu, dua, tiga, yuk. Ya. Berarti hukumannya dia dong. Iya. Kamu pilihin deh deh tuh hukuman aku apa. Asik. Oke, karena gue kalah, gue akan melakukan hukuman dari spinning wheels. Ini gue gini-gin ya. Yoi, spin. Berpis. Berapa kali? Berpis, berpis. 30 second, ayo. Dalam 30 detik, Ciko bisa melakukan satu, dua, tiga, empat, enam, jadi dicepetin sama dia. 7, 8, 9, 10. Jangan melemah, jangan melemah. Jangan melemah. 15, 15, 13, 14. Sekali lagi bang 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 bang. Kompletin, komplit 15 ya. 15. Iya capek juga ya. Capek juga ya. Gila sih. Rocker juga manusia. Oke ya. Iya duduk. Gak. Eh gak boleh duduk. Napasnya. Jadi kalau kita capek lagi olahraga tuh gak boleh duduk. Jadi gimana, kenapa? Tarik napas dari hidung. Buang pelan-pelan. Oke. Bang, gue ini mewakilkan orang-orang yang. Kenapa jadi gue ngasih pertanyaan juga ya. Gak apa-apa lah ya. Mewakilkan orang-orang yang nonton dan melihat lo tuh bisa badannya seperti ini. Karena dulu kan lo bukan dari yang kayak remaja banget udah fokus di sini. Kan gue sekarang orangnya gak ada dulu, lo tau? Gue juga dulu kan. Tapi gue udah dulu. Gak terlalu fokus kayak gini. Sekarang gak? Nah ini untuk ngejadian kayak gini selain. Kan latihan seminggu berapa kali? Lima kali. Lima kali? Lima lah. Tapi harus dibantu sama diet makanan ya, gak bisa? Iya. Istirahat, nutrisi yang seimbang. Aduh bentar. Berarti lo harus dihitung-hitung kalorinya gitu makan? Gue sekarang lagi hitung kalori. Oh gitu. Jadi kayak kalori harian gue sekarang di 3000. Itu harus cek dulu ke dokter untuk lo berapa? Gue cek, iya lah. Oh gitu. Apa yang gue. Jadi orang gak bisa asal-asal diet aja gitu ya? Gak bisa. Dietnya Ciko gini gue ikut gak bisa. Lebih baik kita ke dokter dulu. Ada pantangannya apa. Oke gue gak boleh makan yang kacang. Oke. Jerawat. Oke. Terus. Kayak gue ke ahli gizi. Terus. Terus nanti diaturin makanannya untuk mendapatkan berapa kalori itu. Berapa. Aktivitas fisiknya gimana. Dikasih lihat. Oke. Oke. Untuk incer. Gue punya goals untuk tahun depan. Apa tuh? Ada film. Oke. Jadi harus bener-bener ini. Gue mau kayak. Di film yang ini nih. Shape-nya bentuknya. Shape yang paling. Terbaik dari gue. Gila. Jadi Ciko tuh kalau udah ada keinginan. Dia pasti bisa akan kejar sampai dapet. Itu gue juga kayak gitu loh. Itu apa? Apa karena. Kenapa ya kita bisa begitu ya. Will power. Oh gitu oke oke oke. Niat ya. Mindset ya. Mindset. It's all about mindset ya. Iya bener. Gue mau ini. Ya udah. Iya. Next adalah. Rapid question. Ini adalah. Part yang paling gue suka. Iya. Jadi ntar gue kasih lo beberapa pilihan gerakan. Ntar lo akan lakuin gerakan itu sambil gue tanyain beberapa pertanyaan. Tapi sebelumnya gue mau berterima kasih dulu untuk Coach Samara. Thank you so much Coach. Terima kasih Coach Samara. Thank you so much Coach. Sehat-sehat. Oke ini dia sekarang rapid question. Bukan rapid fire ya. Rapid fire tuh filmnya Brandon Lee. Aduh. 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 Oke. Oke. Apa tuh? Eh bentar deh. Ini kayaknya rada ribet deh. Apa sih? Yang gini ya. Iya. Gak apa-apa. On three. Two. One. Go. Oke. Di mana tempat diving yang pengen banget lo kunjungin. Gimana lo diving? Selaja empat. Lo diving. Gue semuanya lah. Diving dia emang diver dari. Nafas gue juga lumayan panjang lagi. Yoi lo apalagi lo lari sekarang ya gak sih? Oke. Tiga makeup yang harus banget lo pake sebelum pagi. Lipstick aja Bang. Gak ada tiga. Oh. Lipstick. Maskara. Apa lagi? Oh my god gak ada lagi. Oh belas on ya. Oke. Ngupas salak atau bikin nasi pake kompor? Susah lagi gue deh. Ngupas salak. Ngupas salak aja ya. Oke. Spirit animal lo apa? Spirit animal lo. Kayaknya macan ya tadi ya. Enggak kok gue. Gue sukanya kuda. Oh kuda? Iya. Wah anjir sih. Cepet jadi geraknya. Strong. Oke. Siapa yang paling menginspirasi lo sekarang? Oh my god. Gak bisa lagi berhenti lagi gue. Gak apa-apa. Gue gak tau siapa ya menginspirasi gue. Kalo bisa sih sambil gerak dong. Oh iya. Sebenernya sih setiap kali gue ketemu orang selalu pasti ada yang bisa di inspire. Di inspire gitu. Di pelajarin. Kayak gue ketemu sama lo sekarang. Yoi. Gue ketemu sama beberapa orang disini pasti akan ada satu pelajaran dari hidup mereka. Cerita hidup mereka yang bisa gue ambil. Oke. Sekarang apa kalimat pertama yang keluar dari mulut lo? Walau Mika bilang dia punya pacar. Jaga diri ya. Kalo gue. Temuin dulu sama gue. Gak bisa digituin anak. Gue posesif. Gak boleh. Sekarang gak bisa digituin. Yang ada dia ngejauh. Emang iya ya? Iya. Lo juga dulu kalo dilarang juga ngejauh kan. Parah. Eh gue kabur ke tempat lo dulu. Oke. Iya Dek ya. Apa perlakuan suami lo yang paling bikin lo jatuh cinta setiap harinya sama dia? Dia itu selalu mau belajar untuk mengenal gue lebih lagi. Wah gila sih Ardi keren. Iya. Itu yang gue salut sih. Dia selalu nanya gue gue supanya gimana gitu-gitu. Supaya dia lebih mengenal gue. Eh gue capek banget. Keren ya? Udah. Udah. Oke kan satu lagi dong Dek masih ada. Masa satu lagi. Yoi. Oke ya. Yang paling lo syukurin sekarang apa Dek? Keberadaan gue sekarang dan keluarga gue. Wuuu. Oke. Itu dia Nya Ramadhani. Thank you banget ya Dek. Ntar dulu gue capek banget nih. Gapapa. Gapapa. Capek itu wajar. Tired, rest but don't quit. Iya. Ingat ya. If you feel tired, rest but don't stop, don't quit. Don't quit. Yoi thank you so much nya Ramadhani. Oke. Dek gue kasih tiga tips dong buat mama-mama yang lagi nonton sekarang di Youtube gue nih. Tiga tips jadi mama-mama slay. Anjir. Mungkin yang pertama adalah jangan ngerasa diri kita karena udah tua kita gak harus dandan lagi. Jadi kayak kita ngerasa oh gue udah tua ya udah gue di rumah jadi pake daster gak-gak kayak gitu. Terus yang kedua olahraga karena ternyata itu ngaruh ke muka lo juga. Endorfin ya? Endorfin iya jadi lo saat lo bahagia udah gitu terus kayak beda gitu. Maksudnya segala perawatan dibandingkan dengan olahraga. Tiga. Yang ketiga be happy. Jangan ngerasa kayak oke tugas gue adalah untuk ngurus anak dan ngurus suami. Yaudah mereka aja yang gue urus tapi gak sebenernya diri lo sendiri yang harus lo urus duluan pertama. Baru karena ibu itu yang gue dengar adalah ibu itu adalah jantung dari keluarga. Kalau misalkan dianya itu gak konten gitu gak keisi. Pasti keluarganya juga dia ngurus mbaknya juga ribet. Ngurus anaknya marah-marah. Suaminya lagi mau cerita dia juga kayak udah lah capek kayak gitu. Iya bener. Jadi emang seorang ibu itu harus dia harus memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri dulu sih. Anjir. Thank you so much for sharing. Ya. Thank you juga udah datang kesini Nia. Terima kasih pasti dong Abeng. Eh Nih. Kira-kira siapa nih harus gue challenge datang ke Workout with CJ berikutnya? Silahkan lo sebut namanya. Siapa aja lo sebutin? Gak tau kalo dulu kan kita kan main sama Rezki. Coba lo undang dia. Rezki Aditya? Ya. Oke Rezki Aditya siap-siapnya nanti gue bakal undang ke Workout with CJ. Sampai ketemu lagi. Thank you. Stay healthy. Bye.